jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara sambung pucuk pohon kelengkeng seperti kita ketahui sambung pucuk adalah salah satu cara untuk mendapatkan jenis kelengkeng yang lebih baik jadi kalau dari biji itu kan berbuahnya lama atau kita tidak tahu ini biji jenis apa dengan sambung pucuk kita bisa membuat jenis seperti yang kita inginkan seumpama jenis diamond river atau kristalin atau new kristal kita tinggal ambil pucuknya lalu kita sambung ke kelengkeng yang dari biji itu begini cara langkah-langkahnya pertama kita siapkan dulu pucuknya ini kebetulan kita mau sambung dengan pucuk jenis aroma durian terlalu panjang jenis aroma durian siapkan pucuknya lalu grafting tape lalu plastik untuk pembungkusnya nanti terus pisau atau silet kita rapikan dulu patang bawahnya ini dari kita beli itu kelengkeng apa itu terus kita semek kita rapikan dulu biar mudah tidak kita mengganggu pisaunya udah kurang tajam ini ini cari ujung yang masih hijau yang masih muda agak berair gitu jadi lebih mudah menyambungnya nanti proses penyambungan jadi lebih mudah tingkat keberhasilan juga lebih besar kalau itunya masih hijau kalau yang untuk patang atas cari yang sudah lebih tua atau dah mapan gitu lah kalau saya tingkat keberhasilannya ini masih rendah belum tidak seperti apa ya ahli-ahli di magelang gitu kayaknya sambung pucuk itu mudah banget sambung pucuk ovulasi kalau orang-orang magelang itu salaman itu hebat-hebat kalau saya paling tingkat keberhasilannya berapa tapi ya saya cuma berbagi cara-caranya seperti ini kalau berhasil ya alhamdulillah kalau enggak berhasil ya besok disambung lagi ini namanya sambung pucuk kalau kalau okulasi beda lagi sambung susu beda lagi lain kali saya menunjukkan yang namanya okulasi itu seperti apa ya enggak garansi ini berhasil lalu kita sungkup dengan plastik es setelah seperti ini kita taruh di tempat yang sejuk kita tunggu apa ini ini mengeluarkan tunas-tunas baru ini agak nyambung nanti ini ngelepasnya ini agak lama sekitar 2-3 bulan itu baru dilepas malah kadang ada yang 6 bulan belum dilepas ini sambung pucuknya yang penting ini kalau sudah mengeluarkan daun baru itu insyaallah berhasil mungkin sekian aja dulu video dari saya terima kasih sudah mampir di channel saya